Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, bangga keadaan teman-teman. Mungkin di sini nggak perlu diperkenalkan lagi, tadi sudah diperkenalkan. Terima kasih Nathan atas perkenalannya. Jadi di sini kami akan coba membawa mengenai poster publik ya. Baik, mungkin langsung saja. Mungkin dari Dinda. Oke, terima kasih Awal. Jadi sebelum masuk ke demonstrasi nanti, kita overview sedikit tentang poster publik. Karena kita lingkupnya di kesehatan, jadi kita bahas untuk poster publik kesehatan. Dimulai dari definisinya itu, apa itu poster publik kesehatan. Jadi poster publik itu adalah suatu media publikasi sebagai salah satu bentuk promosi kesehatan yang di dalamnya terdapat teks dan gambar, di mana tujuannya untuk memberikan informasi atau pesan kepada masyarakat. Next. Oke, baik. Mungkin sama juga seperti kemarin. Jadi ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan. Nah, di sini masih sama seperti kemarin, jadi ada Photoshop, ada Illustrator, ada Corel Draw, dan ada Kanva juga. Nah, untuk contoh-contohnya ini, tapi untuk yang biasanya untuk profesional itu digunakan ada Illustrator, ada Photoshop, ataupun Corel. Nah, untuk yang lebih mudah dan simpel, dan nanti juga akan kita demonstrasikan itu menggunakan Kanva. Baik, selanjutnya kita bahas untuk isi konten pada posternya. Dalam pencarian ide, ini tergantung dari subtema daripada lomba yang kalian ikuti. Misalnya, kalian ikuti cabang penyakit, tertentu misalnya penyakit diabetes, kita harus mengisinya sesuai dengan subtemanya. Jadi, kita bisa masukkan dimulai dari definisi preventif, kuratif, screening, gejala, serta tambahkan epidemiologi jika memungkinkan pada posternya. Nah, jadi selanjutnya untuk idenya juga. Jadi, kita harus memulai ide dari apa aja sih yang mau kita buat, dan juga biasanya kalau udah kita tentu ini ide, berarti kita akhirkan apa aja langkah-langkah yang harus kita buat ke depannya. Nah, di sini untuk idenya, misalnya untuk prevalensi tinggi dan urgensi tingginya. Jadi, kita lihat nih apakah penyakit, jadi apakah penyakit itu ada penyakit atau enggak di COVID kemarinnya. Dan juga baru-baru ini ada yang hepatitis. Nah, mungkin bisa dilihat juga. Selanjutnya juga untuk prevalensi tinggi dengan ketidaktahuan masyarakat yang tinggi. Nah, kalau contohnya kan sekarang ada yang baru lagi nih, hepatitis yang masih belum diketahui penyebabnya. Jadi, masyarakat belum tahu. Nah, di sini bisa kita edukasi masyarakat agar lebih tahu juga. Dan prevalensinya juga di luar mikri, udah tinggi juga ya. Nah, selanjutnya ada penyakit unik dan jarang ditemukan. Ini misalnya penyakit-penyakit yang orangnya atau prevalensinya itu dikit juga, tapi dia bisa berpengaruh juga. Nah, selanjutnya juga untuk modifikasi gaya hidup. Jadi, salah satu yang diperlukan masyarakat juga agar tahu mengenai modifikasi gaya hidup. Jadi, misalnya kita berikan edukasi-edukasi kepada masyarakat, dan juga agar tujuan dari poster publik tadi kan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jadi, kita gunakanlah dengan kata-kata yang sederhana dan mudah dicernakan. Jangan kita selipkan kata-kata kayak dari bahasa ilmiah dan atau bahasa kedukteran juga. Jadi, bisa kita sinonimkan dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami juga. Oke, selanjutnya kita masuk ke singkatan. Seperti yang udah teman-teman ketahui kan, biasa teman-teman kalau lihat poster itu pasti kan ada singkatan-singkatan gitu kan. Bisa dilihat di contohnya di sebelah kanan itu, yuk ingat ideal. Ideal itu merupakan singkatannya. Jadi, singkatan dalam hal ini itu punya poin-poin penting. Itu harus mengenai sasaran, menyingkat poin-poin penting, berupa singkatan atau akronim, usahakan singkatannya membangun, tidak menggunakan kata-kata yang tidak baik, dan lebih sesuai dengan tema. Jadi, jangan sampai singkatannya itu ngasal gitu. Yang penting dapat isinya jangan kayak gitu. Singkatannya juga usahakan singkatan yang membangun. Next. Nah, ini juga ada beberapa contoh dari poster yang aku sama Awwa udah buat. Itu di sebelah kiri, itu berupa singkatannya itu bersama dan gebrak, bersamanya. Itu berupa kata-kata yang berupa poin-poin juga sesuai dengan aturan tadi, sesuai dengan persyaratan pada singkatan tadi. Kemudian gebraknya juga berupa singkatan gitu. Terus yang sebelah kanan juga atasi masalah. Masalah itu punya kepanjangan masing-masing. Kemudian dengan bijak, bijaknya juga mempunyai kepanjangannya masing-masing. Boleh di next. Sedikit menambahkan juga, jadi antar singkatan juga ada korelasinya juga, jadi saling terhubung ya teman-teman. Jadi, misalnya singkatan juga bisa dimulai, jadi B-nya itu awal kata bisa, ataupun ada ribu berapa kata dimasukkan juga bisa. Jadi, yang penting dia singkatannya itu nyambung dan juga dia bersifat positif atau misalnya kayak kenali masalah gini kan, berarti masalah sama dengan kayak penyebabnya gitu kan. Jadi, masih berhubungan juga. Jadi, mungkin disesuaikan juga. Jangan sampai kita buat singkatan, tapi singkatannya nggak sama dengan yang mau kita sampaikan gitu. Dan juga cara menggunakan singkatan ini, kadang-kadang kita buat terlebih dahulu singkatannya, baru kita sesuaikan kata-katanya yang mau kita masukkan, baru kita tambah-tambahkan agar biar sama dan pas sama singkatannya yang mau kita buat. Baik, mungkin selanjutnya disini ada meter ya. Jadi, untuk meter disini, disini kita untuk memilih dari penggunaan fontnya juga. Dan juga untuk penggunaan font ini, tidak menggunakan font yang terlalu informal ataupun tidak menggunakan font yang terlalu bebas juga. Dan juga jangan terlalu menggunakan font yang berbagai variasi atau bermacam-macam. Cukup misalnya 3 atau 2 kalau bisa untuk menggunakan jenis fontnya yang digunakan dalam poster. Agar orang juga nggak terlalu bingung dan terlalu rame kali kalau misalnya digunakan font yang berbeda-beda. Nah, untuk font disini ada beberapa. Jadi, yang kami masukkan ada font serif, sans serif, slab serif, script, dan dekoratif. Untuk yang biasa digunakan ini yang serif, sans serif, atau slab serif. Jadi, kenapa ini digunakan? Karena misalnya kita baca dari jauh. Jadi, kalau misalnya kita baca dari jauh, orang itu masih nampak dengan jelas. Sedangkan misalnya kita gunakan yang script sama dekoratif, ini kalau misalnya kita baca dari jauh, itu lebih ke kayak animasi atau lebih ke kayak bebas ya. Lebih kata-kata yang lebih bebas gitu. Dan lebih ada artistiknya. Nah, untuk contohnya sendiri, dari kiri ke kanan, ini serif, sans serif, slab serif, script, dan dekoratifnya. Oke, next. Oke, ini selanjutnya ada color palette. Jadi, di dalam pembuatan poster itu, kita akan pasti kadang bingung tuh cara mencocokkan antara warna yang satu dengan warna yang lain. Mungkin teman-teman bisa pakai linknya atau aplikasi tertentu yang bisa menggabungkan beberapa warna. Jadi, warnanya itu kayak cocok gitu. Itu bisa dilihat di bawah juga. Itu ada beberapa link. Dan itu free untuk nentuin color palette yang sesuai keinginan kita. Mungkin kalau teman-teman lebih cenderung ke hijau, nanti bisa teman-teman pilih gitu. Pilihannya itu warna, misalnya cenderung ke hitam atau ke hijau atau ke biru. Mungkin itu dari color palette-nya. Oke. Baik, mungkin selanjutnya di sini ada beberapa komposisi ya. Jadi, seperti kita ngeracik makanan, jadi ada komposisinya juga. Nah, untuk komposisi di sini, misalnya di sini ada ukuran ya. Jadi, kita harus tahu dulu ukuran yang diminta atau apa. Biasanya untuk ukuran poster itu A4, di mana ukurannya sendiri 21 x 29,7 cm. Nah, jadi nanti pesawat demonstrasi juga langsung dicontohin juga. Nah, untuk logo biasanya ada di setiap institusi atau di setiap perlombaan dimasukkan. Baik itu logo dari institusinya, ataupun logo dari pesertanya. Seperti kita usul ya, dimasukin gitu biasanya. Nah, dan itu juga tergantung dari guideline yang disediakan sama panitia. Jadi, kita tinggal sesuaikan saja sama apa yang diminta untuk syarat-syaratnya. Nah, di sini penggunaan kata maksimal mungkin 250 kata ya. Karena di sini kita mengupayakan untuk edukasi kepada masyarakat. Jadi, jangan sampai kita masukkan semua kata-kata yang sudah kita kopikan langsung di dalam poster. Jadi, namanya poster text, bukan poster informasi. Kalau kita gunakan full text di situ. Selanjutnya juga kita gunakan resolusi yang baik. Jadi, misalnya poster biasanya kalau lomba-lomba offline, itu posternya itu ditempel, jadi dibuat ukurannya yang besar. Jadi, disitulah kita harus gunakan resolusi yang baik. Ini minimal 300, agar saat diperbesar itu nggak pecah resolusinya. Nah, selanjutnya juga di sini ada sumber. Jadi, kita gunakanlah sumber-sumber yang baik. Dan juga kalau misalnya kita gunakan jurnal, ataupun yang dari internet, ataupun dari textbook, itu jangan lupa dicantumkan sumbernya. Nah, pencantuman sumber sendiri di poster biasanya hanya mencantumkan logonya saja. Jadi, nggak kita masukkan misalnya dari Kemenkes nih. Nggak kita masukkan linknya. Jadi, kita masukkan saja logo Kemenkes. Atau dari WHO, kita masukkan saja logo WHO. Atau dari NCBI, kita masukkan saja logo NCBI dan lain sebagainya. Agar ruangnya ini nggak terpakai oleh text yang panjang. Jadi, dimasukkan saja logonya saja. Dan juga upayakan untuk sumber, itu dari sumber-sumber yang resmi. Dan juga kalau misalnya kita gunakan sumber-sumber yang tidak valid atau yang kayak dari misalnya Wikipedia atau lain sebagainya, itu kurang bisa dijadikan sumber. Sama seperti kayak kita tutorial ya. Nah, selanjutnya juga untuk space atau di sini kita manfaatkanlah ruang-ruang yang tersedia di dalam poster. Dan kita upayakan untuk meletakkan posisinya dengan runtut, dengan sesuai, agar dilihat oleh mata kita. Itu lebih jelas dan juga lebih enak dipandang. Contohnya di sini kalau organize ligmen dan no organize. Jadi, yang tidak teratur kan tidak enak dilihat. Nah, kalau yang sebelah kiri ini, dia terlihat teratur gitu. Dan juga bisa dilihat kalau dari jauh itu, dia bisa nampak jelas kebaca. Dan juga upayakan kalau misalnya kita buat singkatan, itu singkatannya itu nyambung. Jadi, misalnya singkatannya berurutan dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Jangan sampai kayak selang-seling gitu kan. Kalau misalnya kita buat ada yang di atas, ada yang di bawah, maka nanti akan susah orang bacanya. Jadi, bagaimana upaya kita dan di sini juga lah kita memerankan penting kreativitas. Jadi, jangan sampai orang lain itu bingung bacanya. Selanjutnya di sini ada kriteria penilaian juga seperti yang saya sampaikan tadi. Ini tergantung dari guideline-nya masing-masing, dari lomba-nya masing-masing. Jadi, di sini ada salah satu sumber yang kami ambil dari kemenjikbud yang mengadakan lomba beberapa bulan yang lalu, tahun 2021. Nah, di sini bisa kita lihat salah satu bobot yang tertinggi yang ada pada estetika tampilan. Jadi, bagaimana cara kita agar membuat visual orang yang melihatnya juga itu biar enak memandangnya. Dan juga salah satu yang lain di sini, yang kedua adalah kelengkapan informasi poster dan komposisi antara tulisan dan gambar. Jadi, kita gunakanlah informasi poster itu agar lebih jelas dan juga lengkap. Jangan sampai kita gunakan informasinya sedikit tetapi tidak lengkap. Nah, di sini kita perlu memainkan bahwa teksnya dari yang sumber ini tidak semuanya kita ambil, tetapi poin-poin pentingnya saja yang harus kita masukkan di dalam poster. dan juga yang ini komposisi antara tulisan dan gambar agar sesuai. Jangan sampai kalau misalnya kita buat teks, semua baru gambarnya kecil atau gambarnya terlalu besar, teksnya terlalu sedikit. Jadi, harus kita mainkan perang penting juga di sini. Selanjutnya, di sini baru ada kejelasan isi dan informasi poster, serta komposisi warna dan peletakan gambar atau bagian isi poster yang dijelaskan tadi. Oke, jadi untuk membuat suatu poster, kita punya langkah-langkah yang digunakan untuk membuat poster yang baik. Itu yang pertama, kita tentukan dulu subjek atau tema yang hendak dijadikan sebagai poster. Misalnya teman-teman ikut lomba, itu nanti biasanya sudah tertera di situ tema dan subtema yang bisa kita ambil untuk menjadikan sebagai acuan kita untuk membuat poster. Terus yang kedua, kita bisa rumuskan pesan-pesan apa saja yang hendak kita sampaikan pada poster tersebut. Jadi, kita bisa masukkan yang sudah aku sampaikan tadi berupa definisi, kemudian preventif, dan lain sebagainya. Itu bisa kita rumuskan terlebih dahulu sebelum kita masukkan ke dalam posternya. Kemudian yang ketiga, kita bisa susun kalimat yang singkat atau singkatan yang tadi juga jelas namun padat maknanya. Keempat, kita bisa buat judul yang menarik dan mudah untuk dilihat. Biasanya di dalam judul ini terdapat singkatan tadi. Jadi, kita bisa sambungkan judul kita dengan singkatan tadi. Makanya dibilang singkatannya itu harus memang bangun dan harus cocok serta nyambung gitu pada temanya. Kelima, kita bisa pilih kata-kata juga gambar serta elemen-elemen yang mudah untuk diingat juga menarik. Ini juga salah satu yang penting karena kebanyakan kata-kata atau kebanyakan elemen-elemen itu bisa buat posternya itu terlalu ramai atau terlalu sepi gitu. Jadi, nggak enak dipandang. Jadi, kita harus bisa memilih kata-kata dan elemen-elemen juga yang sesuai dengan tema. Dan pastinya tidak membuat poster kita itu terlalu padat. Kemudian yang keenam, kita tulis kata-kata dan penyusun gambar serta elemen-elemen yang sesuai dengan tema secara menarik dengan memperhatikan perpaduan warna sehingga meninggalkan kesan menarik pada pembaca dan membuat kesan mudah diingat. Jadi, yang keenam ini kita sudah mulai menyusun kata-katanya, letak-letaknya, jangan sampai tertimpa-timpa gitu ataupun membuat tampilannya itu jadi nggak menarik. Dan yang ketujuh, kita bisa finishing, kita lihat lagi atau kita minta pendapat orang-orang atau teman-teman atau orang yang lebih ngerti tentang poster, adakah revisi gitu. Mungkin kita bisa minta saran dalam hal finishing ini. Jadi, kita bisa tahu mana kekurangan kita sehingga kita bisa memperbaikinya. Mungkin itu langkah-langkahnya. Oke, baik. Mungkin setelah langkah-langkah tadi, kita akan coba langsung demonstrasi ya. Mungkin Binda boleh stress kan? Oke. Jadi, salah satu yang perlu diingat juga dalam membuat poster publik itu, jadi kita buat kata-katanya terlebih dahulu. Apa aja poin-poin penting yang mau kita sampaikan baru untuk desain itu di bagian terakhir. Oke, baik. Mungkin di sini bisa kita langsung lihat saja ya. Nah, mungkin boleh dijelaskan di sini. Nah, jadi karena Canva ini aplikasi yang paling banyak dipakai ya dan mudah juga dalam pembuatan poster, jadi kita pakainya pakai Canva aja di sini. Nah, untuk mungkin teman-teman udah banyak yang tahu dan jago-jago juga nih kan pakai Canva. Jadi, mungkin untuk teman-teman yang baru mau coba, mungkin coba ke poster publik, itu bisa pakai Canva dulu sebagai acuan pertamanya untuk nanti bisa lanjut ke mungkin ke Photoshop atau ke aplikasi lainnya. Nah, mungkin di sini kalau kita bukakan Canva-nya kan di sini ada mari coba desain. Di sini banyak kalian mau buat apa tergantung apa yang mau kalian buat nanti. Misalnya, di sini ada video, presentasi, buat PPT, buat feed Instagram, buat poster, ini buat CV, buat sertifikat. Di sini banyak udah tersedia semua karena kita dalam hal ini bahasnya poster, jadi kita pilih ke bagian posternya. Ini mungkin ini ya. Tadi sesuai dengan tahapan tadi, kita harus memilih dulu atau menyiapkan kata-kata yang mau kita buat untuk dimasukkan ke dalam posternya. Mungkin Allah bisa menyambungnya. Oke, baik. Mungkin langsung saja ya. Biar cepat, jadi ini udah kami siapkan beberapa kata-katanya, seperti yang poster sebelumnya juga. Nah, jadi di sini kita pertama, tadi kita kan buat tema terlebih dahulu kan. Di sini barulah kita buat temanya, dan juga langsung kita buat di sini judulnya. Jadi judulnya kan di sini, yuk bersama gebrak vaksinasi. Nah, jadi salah satu poin penting yang mau kita masukkan di sini adalah mengajak masyarakat untuk vaksinasi, lebih mengenalkan vaksinasi itu apa, dan juga kita sampaikan lah di sini. Mungkin Din boleh di-zoom terlebih dahulu. Bisa nggak ya? Dibesarkan sedikit. Oke, oke. Udah cukup sih. Nah, jadi di sini lah kita mulai masukkan tadi poin-poinnya. Mulai dari definisi, terus juga hal penting, seperti di sini kita agar lebih menarik partisipan juga, jadi kita buat lah, taukah kamu gitu. Jadi apa aja yang, misalnya untuk vaksin COVID-19 ini apa aja. Nah, jadi kita masukkan lah di sini apa-apa aja vaksinasi dari COVID-19 ini. Dan juga di sini kan kita tekankan bersama gebrak. Jadi singkatannya itu kita masukkan di judul, terus kita tekankan lagi. Nah, ditekankan dengan membuat bersama, ini kata-kata yang bersama ini jadi lebih besar atau di-boot. Jadi bersama gebraknya ini kita boot dari yang lain dan kita bedakan warnanya agar orang dari jauh udah nampak nih bersama gebrak. Nah, jadi di sini barulah setelah kata-kata yang kita susun tadi, kita masukkan, kita buat singkatan, mulai dari bersama. Jadi di sini kan B bersama. B-nya itu berkonsultasi dengan dokter. E-nya itu edukasi vaksin aman dan halal. Selanjutnya R-nya itu rajin berolah-olah teratur. Dan selanjutnya itu S-nya di sini adalah selalu patuhi protokol kesehatan. Dan yang A di sini awas bila ada penyakit penyerta. Dan yang di sini selanjutnya ada M. Jadi mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Serta yang terakhir A, aktif dalam mencari informasi. Jadi kita sampaikan secara teratur. Ini kan kita buat singkatannya teratur dari kiri ke kanan. Jadi setelah kita buat singkatannya, perolah kita desain. Kita desain, disinilah Kak Dinda untuk tambahin dari warnanya dibuat. Baru dimasukin elemen-elemennya di sini. Mungkin dari elemen A di sini orang yang menyuntik vaksin. Ataupun nanti dimasukkan vaksinnya itu, gambar vaksinnya bisa. Jadi untuk gambarnya di sini, ini tergantung kreativitas kita. Jadi mungkin selera orang atau yang orang buat itu berbeda-beda. Dan di sini tergantung kita yang mau buat seperti apa. Nah di sini kan Kak Dinda memilih color palette-nya yang berwarna krim kekuningan atau coklat muda. Nah jadi kita sesuaikan lah. Tadi digentikan untuk elemennya, berarti elemennya digenti coklat juga. Agar di sini bisa sesuai. Dan juga tidak terlalu banyak warna yang digunakan. Nah untuk pengaplikasian dari kanvanya sendiri, di sini kita bisa coba-coba saja. Jadi semua fitur-fiturnya mudah kita gunakan, tersedia juga. Dan juga yang kanvanya tadi bisa diakses gratis juga. Nah untuk elemen-elemennya yang berbayar mungkin, itu bisa kita pilih yang gratis. Kalau misalnya kita memiliki akun yang gratis. Tapi lebih baik juga menggunakan akun yang premiumnya. Dimana juga kalau kita gunakan akun premium, itu kita lebih mudah memilih gambar-gambarnya. Biasanya kalau gambar-gambarnya yang berbayar itu bagus-bagus. Kalau misalnya yang gratis, dia nggak terlalu baik untuk gambar-gambarnya. Nah selanjutnya tadi kita masukkan lah kata-katanya itu agar berurut. Nah yang kini Kak Dinda masukin dari huruf D. Jadi akan dibuat berurut dari kiri ke kanan, mulai dari D, E, R, S, A, M, dan A. Nah selanjutnya juga disini warnanya tadi. Tidak lupa untuk disesuaikan. Dan untuk menggunakan kanva ini juga, atau mengedit poster ya, memiliki atau memerlukan waktu yang lama. Jadi nggak bisa siap atau cepat gitu. Jadi karena waktu yang lama itu, baiknya untuk teman-teman memulai atau mengerjakan kanva ini dari jauh-jauh hari. Dimana seperti tahap-tahapnya tadi kan setelah kita lihat gendannya, mulai kita tentuin tuh kata-katanya apa-apa aja yang mau disusun. Baru terakhirlah kita mendesain bagaimana untuk mendesain posternya. Kalau bisa untuk poster sendiri, itu kami pun awal-awal kemarin buat dari, bahkan hamin dua minggu baru dimulai rancangannya. Jadi semakin lama itu semakin cepat, semakin terlatih. Bahkan kemarin kadang-kadang buat bisa sampai hamin tiga baru buat. Dan itu kita udah tentuin sih kata-katanya. Jadi tinggal desain aja. Nah untuk disini, selain satu singkatan mungkin bisa ditambah singkatan lain juga. Jadi setelah edukasi tadi dengan bersama, dengan kata-kata bersama, kita tambahkan juga nih, agar orangnya mengetahui disini vaksin itu apa sih. Jadi kita masukkanlah kata-kata disini, yakni gebrak. Jadi kita upayakan agar masyarakat itu percaya dengan vaksin dan juga memiliki perspektif yang baik terhadap vaksin. Dimana kan kalau kemarin ada orang yang bilang bahwa vaksin itu entah dimasukin apa. Takut juga orang. Jadi disinilah salah satu tujuannya agar mengedukasi poster publik ini kepada masyarakat. Dan juga kita gunakanlah disini kata-kata yang tidak membuat orang menjadi bingung dengan kata-kata atau istilah-istilah ilmiah. Jadi bebas aja kita gunakan kata-katanya apa aja. Dan disini mungkin bisa kita lihat juga, salah satunya kita masukin nih, data terupdate. Jadi kemarin kami masukin data terupdate dari vaksinasi di Indonesia, dimana ada vaksinasi beberapa yang udah divaksinasi vaksin pertama, berapa orang yang udah divaksinasi vaksin kedua, dan untuk target atau selesai vaksin yang ada di Indonesia, itu berapa. Nah ini tanggalnya udah lama ya. Nah, dan disini tadi kan kita coba bahasnya yang gebrak. Nah, untuk gebrak sendiri sama seperti yang di atas. Jadi kalau yang atas kan bersama itu menggunakan kata-kata awalnya. Nah, untuk gebrak juga menggunakan kata-kata awalnya. Jadi gebrak disini ada G-nya, gencarnya uji klinis masal vaksin, yang E-nya adalah efekasi vaksin di atas 62 persen. Dan selanjutnya untuk B-nya, disini Bepom atau badan pengawas obat dan makanan, ini telah menyetuju ya. Nah, selanjutnya untuk R-nya, disini kalau udah risiko terpapar COVID-19 lebih rendah. Jadi kita yakinkan kepada masyarakat bahwa vaksin ini udah aman, udah terwujud juga, dan udah banyak orang yang divaksin. Dan kalau udah divaksin, risikonya lebih rendah gitu terinfeksi COVID-19. Misalnya yang tadi kan udah ada fatwanya gitu dari MUI, bahwa kalau untuk yang muslim kan udah halal nih vaksinnya. Bahkan orang yang puasa juga masih boleh divaksin, dan itu tidak membatalkan. Selanjutnya yang K, terakhir disini adalah kekebalan sistem imun tubuh akan terbentuk. Jadi kita edukasilah ke masyarakat bahwa kalau kita vaksin, kita ada perisai, ada pelindung. Jadi kekebalan imun kita akan terbentuk. Oke, nah terakhir disitu ada bawah nih ada sumber. Jadi kita masukkan sumbernya itu cuma logo-logonya aja. Jadi kita masukkan dari logo Kemenkes, ada logo dari Satgas COVID-nya disitu. Nah, jadi kita masukkan logo-logonya aja, dan disini adalah dari instansi yang resmi, atau dari lembaga-lembaga yang udah dapat diambil ya informasinya juga. Nah, selanjutnya terakhir nanti lah baru dibuat di bawah. Itu nama pembuatnya gitu sih. Ataupun kalau misalnya diminta dari logo, kita cantuminah logo institusi atau logo lombanya itu di atas tadi. Nah, sisanya tinggal kita, kita tinggal desain dari gambar-gambarnya. Jadi ini, Kak Dina tinggal masukin gambar-gambarnya aja. Tinggal ditaruh gambarnya, dan juga disesuaikan warnanya. Dan ini kata-katanya udah disesuaikan ya. Jadi tidak terlalu banyak juga kata-kata yang dimasukkan. Dan disini, kita buat untuk size ukuran font-nya itu tergantung apa yang mau dilihat orang pertama. Jadi, yang mau dilihat orang pertama itu kan judulnya. Jadi judulnya harus kita buat besar, dan juga singkatannya itu harus kita buat besar. Nah, ini kalau kita lihat disini, ini masih kecil kan? Tapi kalau misalnya kita udah print, ini tulisannya udah besar. Jadi, kadang-kadang kita harus sesuaikan juga ya. Jadi, pengaplikasian dari yang kita desain, sama yang nanti misalnya udah diprint dalam bentuk keempat, itu harus sesuai. Jadi, jangan sampai kita buat desainnya terlalu kecil, ataupun terlalu besar juga. Jadi, kita bandingin lah sama yang nanti kita print bagaimana. Oke, disini udah tinggal sedikit lagi ya. Sedikit lagi selesai. Mungkin tinggal kita tunggu sedikit lagi. Nah, selain singkatan tadi, bisa kita masukkan juga gambar-gambarnya. Jadi, di bawah singkatan, itu penjelasan singkatan, di bawahnya lagi bisa kita masukkan gambar-gambar atau logo-logo. Jadi, seperti mencari informasi, aktif mencari informasi itu, kita masukkan bawahnya dari mana sih? Dari news gitu. Selanjutnya juga, konsumsi makan-makanan. Kita masukkan gambarnya berarti, gizi yang seimbang itu bagaimana, kita masukkan gambar-gambar yang sehat, bagaimana. Dan juga kita masukkan sesuai apa yang kita bilang. Jadi, sesuai gitu. Misalnya, untuk vaksinnya halal. Berarti, cobalah kita masukkan logo halal di bawahnya. Jadi, sesuai sih. Sama yang dibaca orang dan dilihat orang juga. Oke, mungkin gimana Kak Dinda sudah sedikit lagi. Nah, mungkin secara garis besar seperti ini, mendesign-nya. Mungkin dari atas ke bawah boleh diperlihatkan lagi Kak Dinda. Nah, jadi dari atas tadi sudah kita lihat penggunaan judulnya. Selanjutnya, kita masukkan poin-poin pentingnya, berada dari definisi dan apa yang perlu dikaui sama masyarakat. Baru kita pilih informasi bersama dan ada singkatan gebrak. Jadi, dengan bersama kan berarti itu perlu bersama-sama mengajak masyarakat. Jadi, mau sesuai dan juga gebrak itu masih sesuai juga. Jadi, biar orang orang yang baru berarti gebrak gitu. Dan juga kita masukkan yang di sana. Dan kita lihat juga untuk logonya, ya untuk gambarnya bisa kita lihat gambar. Satu saja gambar yang besar dan lainnya kita desain gambarnya apa. Mungkin dari Kak Dinda ada yang mau ditambahkan. Ya, makasih ya, Bang Awah. Mungkin ini cuma gambaran kasarnya aja ya untuk teman-teman bisa tahu tahapan-tahapannya. Terus apa aja yang masuk di dalam poster. Jadi, kalau udah gini nanti teman-teman tinggal perhaus lagi. Tinggal desain-desain untuk elemen-elemennya lagi gitu. Jadi, ini cuma sebagai untuk memperlihatkan aja ke teman-teman tahapan-tahapan awalnya sampai akhirnya nanti sampai finishing nanti gimana. Mungkin itu saja dari aku. Aku stop share ya. Oke, baik. Terima kasih, Dinda. Tidak ada yang banyak juga. Mungkin ini saja yang dapat kami presentasikan kepada teman-teman. Kalau ada yang mau ditanya, mungkin dipersilakan. Dan saya kembalikan ke moderator tadi. Terima kasih, Dinda. Terima kasih.